sahabat, habis turun khutbah di keluar, keluar ketemu dia diamet, dia gak tau, kan parkiran itu kan mau keluar mobil itu parkiran susah sekali jadi dia dari belakang, tut tut, karena pendeta ini habis ini dia mau pergi khutbah di tempat lain tut 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 selesai dia keluar, sampai di depan jemaahnya tunggu buka kaca om, apa kabar om pendeta habis khutbah, khutbah sambar, begitu keluar Hadapi parkirnya keluar itu Tidak bisa sabar Tidak bisa tahan Kita bayangkan Sabar kita dalam kehidupan ini Menghadapi berbagai keadaan Dalam doa-doa kita Doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak Dibutuhkan namanya sabar Sabar ini sesuatu yang luar biasa Kalau kita tidak sabar Bisa-bisa Tuhan menolak kita Sama seperti Saul dan Samuel Saul ditolak oleh Tuhan Untuk menjadi raja Salah satu faktornya Karena Saul itu tidak sabar Padahal dia sudah dilatih Mereka akan mempersembahkan korban persembahan Semua jemaat sudah kumpul Tapi peraturannya Yang melakukan itu hanya Samuel Tapi Karena Saul merasa Bahwa dia itu raja Maka dia beranikan diri Lakukan Tidak sabar Padahal Firman tunggu Samuel datang Samuel belum sampai Dia sudah lakukan Begitu Samuel sampai Samuel marahin dia Kamu melanggar perintah Tuhan Maka Tuhan menolak kamu Sabar Sabar untuk menanti Waktunya Tuhan Itu juga tidak gampang Sabar menanti pasangan kita Untuk kita temukan Juga tidak gampang Sabar untuk kita memperoleh keturunan Juga tidak gampang Sabar menghadapi Suami kita Itu juga tidak gampang Sabar menghadapi istri kita Susah tidak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya